Ayo kita mumpir Mobilnya gak ada Udah pada jalan semua Ketinggalan Ayo cek Ayo cek Ayo cek Ayo mobilnya habis Cek ikan lepas seperti ini Bisa jadi tak bakal dilakukan oleh publik figur manapun Namun Dede Sunandar melakukannya Begitu buat kesederhanaan sekaligus kemerdekaan seorang Dede Sunandar Yang tidak sok mewah Walau berada di puncak karirnya Gak masalah sih gak pernah ada masalah Maksudnya gak masalah mau naik apapun Yang penting nyampe lokasi Kemarin sama waktu naik motor juga kalau tidur sih Nyampe di mobil bok Tidurnya Di mobil bok Tanya narang mobil bok Bagi aktor kelahiran 25 tahun silam ini Aksi-aksi seperti ini Adalah bentuk ungkapan kebersamaan dengan teman-temannya Tanpa pandang bulu Semangat yang sama juga tampak Ketika makan bersama Atau saat ngobrol-ngobrol santai Silahkan bang ini Kebersamaan kita dari sini Dari makan bareng Kadang-kadang dia kan dapat jatah makan Diavisin ya makan dulu Orang-orang dia kliatin Iya bang kalau misalnya break bareng-bareng Makan bareng-bareng Pasti solo kayak gini Pokoknya gak break siang, gak break sore, gak break malam Selamat ulang tahun Dede! Makan yang ulang tahun Padikin ulang tahun Kan si Dede ini sangat baik sekali Bagus Orangnya bagus Mereka ada sedotan Jadi orangnya memang Ya ini lah kepolosan Dede Polosan dari siapa Dede Ya inilah Dede Ya apa adanya Selain dibanggakan oleh sahabat-sahabat Pemain sinetron Super Dede 2 ini juga adalah kebanggaan keluarga Terutama Arjuna, putra sematawayangnya Lihatlah misalnya bagaimana sang papa kocek ini Bervideo kolria dengan sang buah hati Meski saat berada di atas jenset Demi istri dan sang buah hati tercinta Dede bekerja tak kenal lelah Bahkan tak kenal waktu Lantas sekedar memulihkan tenaga Dede tak jarang tidur seadanya beralaskan lantai di lokasi syuting Semangat tinggi, apa adanya dan low profile Membuat dicintai dan mempunyai banyak sahabat Termasuk tukang kopi bernama Ipul Namun bagaimana jadinya Jika kopi pesanan Dede dicampur garam sama si Ipul Ipul, saudaranya Gery Suka mas Anas Ipul, 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 Ngerjain dulu, Ipul Orangnya mana kaburan sini, Ipul Ipul, Ipul, Ngerjain dulu, Ipul Ya, semua tentang Didi. Jauh dari rumah membuat Didi menjadikan mobil hasil kerja kerasnya sebagai rumah kedua. Apa saja isi mobil Didi? Benarkah rengginang buatan emak adalah makanan favorit Didi sepanjang masa? Kalau tidur, misalnya nunggu di lokasi, bawa bantel, bawa sikat gigi, segala macem, udah kayak rumah. Kamar mana dihidup gak ada? Kamar mana ini gak ada, maka lokasi. Ayo deh deh. Di sini ada rengginang. Buatannya emak saya. Kalau misalnya di tengah jalan di tol kan, susah tuh tukang jualan yang jualan. Masih ngejai yang terginang. Kenapa rongginang deh? Suka sih, biasanya pake baso. Cuman gak ada baso di tol yaudah makan aja. Kadang-kadang sebelum masuk tol ke arah lokasi, ada tukang cilok di daerah Kebun Jeruk. Saya makan pake cilok dimasukin. Oke, terima kasih buat pemirsa pose, udah ngikutin kegiatan saya hari ini di Super Dede Season 2. Pokoknya, saksikan terus pose dan saksikan terus Super Dede 2 setiap hari jam setengah lima sore hanya di MNC TV. Julia Perez terlibat kecelakaan di jalan tol. Mobil mewah yang ditumpanginya tiba-tiba ditabrak truk dari belakang. Pantas seperti apakah?